Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kakak-kakak yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Kami sebagai salah satu dari pembina Kugus Depan 24127-24128 Mengikuti kegiatan inovasi pembelajaran Dengan pendekatan teknologi yang kami hadirkan Untuk itu, kami di sini akan melakukan suatu inovasi Yang kami gunakan dengan era digital Kita tahu bahwa era digital ini Terkenal dengan era 5.0 society Itu artinya, segala informasi sudah berpusat pada manusianya Kenapa? Karena dari gawai kita Bisa mengetahui aktivitas yang ada di seluruh dunia Dari hanya satu sisi saja Untuk itu, kakak-kakak, izinkan kami berbagi Kepada penjaringan semua terkait dengan inovasi pembelajaran Yang kami lakukan di pangkalan kami Kali ini, kami mengenalkan suatu website Yang sebetulnya sudah familiar Cuman tidak terlalu banyak digunakan Apa website itu? Websitenya adalah bernama Kunizis Website ini gratis Untuk mengetahui tingkat kemampuan Yang sudah dimiliki oleh adik-adik Pasti penasaran, kan? Maka dan itu Cipat terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Oke, Alhamdulillah Hari ini kita akan mempelajari tentang poin ke-14 di SKU Yaitu tentang moto gerakan pramuka Adik-adik sudah mempelajari moto tersebut? Siap, belum Oke, belum ya Maka dari itu Habis ini kakak-kakak akan menjelaskan kepada kalian tentang moto tersebut Sebelumnya Kondisinya sehat semua ya? Siap, Kak Alhamdulillah Maka dari itu Bawa catatan semua? Siap, bawa Oke, habis ini Adik-adik silahkan dibawa Kemudian langsung membentuk formasi lingkaran Yang nantinya kita langsung mempelajari materi tersebut Moto gerakan pramuka itu adalah Satyaku kudarmakan, darmaku kubabikan Apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah Ketika kita menjadi seorang pramuka Kita harus bisa menjalankan satya dan dharma Trisatya, ada berapa adik-adik? Satyak Coba Karisma Untuk suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Apa contoh baiknya yang kamu ketahui? Salah timur Boleh Terus perbuatannya Kalau ucapannya Selalu baca istifat Ketika marah misalnya ya Ini seperti itu adik-adik Jelas adik-adik ya? Siap, jelas Itu salah satu contoh Daripada pengamalan Satyaku kudarmakan, darmaku kubabikan Habis ini Kita akan di dalam kelas Untuk melakukan assessment Assessment itu adalah penilaian Adik-adik Jelas ya? Siap, jelas Kali ini Kakak-kakak Kami sudah berada dalam Satu ruangan Yang nantinya akan kami gunakan Sebagai demo Bagaimana cara kita Memanfaatkan potensi teknologi Dalam pembelajaran kepramukaan Semuanya bawa HP? Siap, bawa Pinggirkan dulu semua yang berbau dengan kertas Kemudian sekarang Tunjukkan HP kalian Bawa semua ya? Oke Bisa diacungkan ke atas? Oke Sekarang kalian bisa Mengakses Google Kemudian ketik Quizzes Di Google tersebut Kakak-kakak bisa Searching di Google Dengan mengetikkan Quizzes Kemudian setelah Masuk dalam website-nya Kakak-kakak bisa mencari Konten yang kakak-kakak butuhkan Misalnya disini Kami akan mengetik Tentang Motu Gerakan Pramuka Penggalang Nah nanti akan tertampil Bang soal yang sudah Ada di Quizzes Untuk memudahkan Nah disini juga kita bisa Mengedit Quizzes ini Kita sesuaikan dengan Kebutuhan kita Untuk Keperluan Assessment Sehingga Materi Yang kita Sampaikan Bisa kita ujikan ulang Kepada Ada di Ini bisa kita edit Bisa kita Pilih Jawabannya Untuk Bisa diterapkan Di dalam Aplikasi Quizzes Kami akan memainkan Quizzes Yang nantinya Kami mode Dengan mode Klasik Coba silakan Join Atau berkabung Dengan menggunakan ini Dengan menggunakan scan Adik-adik bisa mengakses Fitur ini Jika kondisi seperti ini Kakak-kakak bisa langsung Mengklik Dengan Mulai Nah nantinya Adik-adik langsung bisa Mengerjakan Quizzes tersebut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Moto Gerakan Pramuka Untuk itu Kakak mau merefleksi Tentang pengetahuan kalian Yang sudah di update Yaitu Moto Gerakan Pramuka Untuk Moto Gerakan Pramuka Siapa yang bisa menjawab Siap kak Oke 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 Mantap Kita beri Untuk ulangan yang muria Nah Harapannya Kalian nanti Bisa Terus mengamalkan Dengan Penghayatan yang utuh Terkait Moto Gerakan Pramuka Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Dede Siap Tidak Sebelum pulang Kita tutup Kegiatan pembelajaran Kali ini Dengan berdoa Berdoa dapat diakhiri Untuk itu Kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Setiap daripada Pembelajaran Pramuka Harus ada yang namanya Assessment Agar apa? Agar kita sebagai pembina Tahu Sejauh mana Adik-adik kita Bisa Melakukan Suatu Implementasi Daripada materi Yang sudah Kita ajarkan Ketika adik-adik Memiliki nilai yang kurang Maka kita sebagai pembina Harus bisa Memberikan motivasi Atau dorongan yang lebih bagus Untuk kemajuan adik-adik Berkegiatan pramuka dengan baik Yang tentunya Kita sebagai pembina Juga harus bisa Mengamalkan Daripada Pesan Keajar Dewantara Ingarso Sungtholodo Ingmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani Dengan dikombinasikan Era digital Pada 5.0 Society Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih atas segala perhatian